Halo lor, hari ini kita akan membuat tutorial ini adalah yang namanya katheter wadah dari jus melon eh salah, ini untuk pipis ya jadi nantinya kamu akan butuh yang namanya ember kayak gini pokoknya OPPO yang bisa dipakai buat menyimpan hasil dari perasan jeluknya oke, ini untuk katheter ini, ini kalau udah penuh nanti bisa meledak yo, siap-siap, abu ini maknyes eh disini, disini, tampil no, ini ada kayak tombol ya nanti ya ini yang disini bisa dipencet, kalau ke arah kanan berarti nanti airnya ini keluar jadi caranya seperti ini, kamu japit kayak gini, japitan gini terus peten gini ya toh oh langsung keluar airnya, oh ini airnya ini posisinya jadi ke kanan yo, yang tadi ini di kiri ya, ini yang biru-biru ini tadinya di kiri, sekarang posisinya di kanan ini kita tunggu sampai habis nah, tunggu sampai habis ini kalau enggak mau habis no, ya habis loh katheter ini biasanya dipakai di rumah sakit, kalau memang tidak bisa jalan ke rumah ini ya, ke toilet sorry ko, malah jalan ke rumah sakit ini kalau udah habis, kamu kembalikan posisinya dari kanan, kamu kembalikan ke kiri dengan cara dipencet aja terus, wees gini toh, ini jangan sampai netes yo, jadi diipat-ipat noong ini gini wees, dan ekstrak buah jeruknya sudah kamu dapatkan warnanya guning seperti lemon tapi jangan di minis nah, ini tadi ekstrak lemonnya kamu buang ke tempatnya yo, ini kamar mandi mau buang ini trot bersihkan, bujuk nah, jadi untuk cara membukanya seperti tadi toh tutorial sebenarnya sampai tadi aja tapi yo, biar lebih mantep buat dineh konek komoneh, airnya malah mau masak oleh, ini bisa nih, bersihkan juga seperti ini toh bersihkan lagi bersihkan semuanya dan selesai tutorial kita hari ini sampai disini saja semoga bermanfaat bagi yang memang kebingungan bagaimana cara membuat ui yang ada di dalam kateter bisa lihat video ini sangat mudah sekali dapat mengaksikannya tetap tak sotik oke sampai jumpa di video dari kreatif uvlog selanjutnya selamat menikmati Terima kasih.